Halo, berjumpa kembali pada video kita ya Di kesempatan ini kita akan membahas tentang cara membuat tabel pada Microsoft Excel Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita buka dulu Microsoft Excel-nya Microsoft Excel 2010 Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kok tabel? Microsoft Excel kan bentuknya sudah seperti tabel gitu Nah, kita lihat dulu Nah, di sini kan Microsoft Excel ini bentuknya seperti tabel ya Sudah kotak-kotak seperti ini sudah berbentuk seperti tabel Tapi Ada tapinya Ini ketika kita mau print Ketika kita print ini ya Kotak-kotak di sini ini tidak ada Kotak-kotak di sini hilang Contoh Misalnya kita Mau membuat daftar tabel misalnya Jadwal pelajaran ya misalnya Yang ini adalah G rondek-kotak 3 pandemi Nah misalkan kita buat ini aja dulu Disini kan udah ada kotak-kotaknya Nah kita coba kita mau mengeprint misalnya Nah disini ada tampilannya ada previewnya disini seperti ini Hanya seperti ini Nah jadi hanya seperti ini kita lihat di previewnya disini ya Nah jadi seperti ini saja Enggak ada kotak-kotaknya itu enggak ada Bentuk tabelnya itu enggak ada disini Nah bagaimana cara membuatnya Nah simak video ini sampai selesai Nah misalnya kita isi dulu disini sampai penuh ini ya Terima kasih Terima kasih Nah misalnya sudah terbuat semuanya seperti ini jadwal ini ya Nah yang akan kita Apa namanya Kita buat Tabelnya ini dari sini ya Dari A4 sampai Disini berakhir pada F7 Nah caranya yaitu kita blok ini dulu dari sini Nah setelah kita blok Kita pilih pada bagian ini Nah ini namanya bottom border Karena bottom border ini dia garisnya hanya di bawah Nah ini kita pilih saja yang ini yang di jangan yang bottom border Kita klik Kita klik panahnya kita pilih yang ini all border Jadi semua itu ada garisnya Kalau kita pilih yang bottom border ini tadi Kita klik ini nanti hanya di bawah Garisnya hanya di bawah disini doang Kita lihat ya Tuh hanya di bawah Nah kalau kita pilih yang top border Ini hanya di atas Karena tadi udah bawah Ini atas ya Jadi atas bawah udah ada garis Nah kalau kita pilih yang Left border Berarti ini yang di samping doang Ini Left kiri berarti ya Samping kiri Ini samping kanan Kalau no border ini Nggak ada garis Hilang Garis yang tadi hilang Nah kalau untuk buat tabelnya Ini kita all border Nah seperti ini Kita lihat dulu Kita preview Kalau sudah rapi Nah biarkan Tetapi ketika belum rapi Kita rapikan Nah seperti ini Tabelnya Tapi disini ukurannya nanti Sudah sama Ukuran dari Tabel dari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ini sama semua Nah ini kita Misalnya kita pilih Yang kita tengahkan Nah kita pilih ini Nah seperti ini kan terlihat Lebih rapi Lebih rapi Nah kita Pertebal juga boleh Nah jadi tampilannya nanti Berubah kan Berubah seperti ini Tabel Ini ada tabelnya Jadi nggak kosong Seperti tadi Seperti yang di awal tadi Ya demikianlah ya Cara membuat Tabel Pada Microsoft Excel Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax